pedang dud muda Lesti Kejora akhirnya mantap menambatkan hatinya pada Rizky Bilar pria yang sudah resmi melamar dirinya melalui prosesi lamaran yang disiarkan langsung meski telah bertunangan dan akan segera menikah dalam waktu dekat keduanya memang jarang memamerkan kemesraan pada publik sebelumnya memantapkan hati untuk bersanding dengan Rizky Bilar Lesti Kejora pernah menjalin hubungan asmara dengan rekan sesama pedang dud salah satunya Rizky The Academy sayangnya hubungan keduanya terpaksakan das setelah putus dari Lesti Rizky The Academy pun melabuhkan hatinya pada sosok cantik Nadia Mustika yang akhirnya dinikahi ditinggal menikah oleh mantan Lesti pun kemudian dijodohkan oleh penggemar dengan Rizky Bilar sahabat Dinda Howe keduanya dijodohkan karena dianggap senasib Lesti ditinggal mantan menikah sementara Rizky Bilar ditinggal Dinda Howe menikah dengan Arim Bayang perjodohan itu pun sukses karena keduanya benar-benar saling jatuh cinta dan mantap untuk segera menjadi pasangan suami istri sebelum mantap dengan Rizky Bilar ternyata Lesti Kejora juga pernah dekat dengan beberapa artis pria lainnya siapa saja kah mereka simak video ini sampai habis yang pertama ada Denias Ismail sebelum berpacaran dengan Rizky The Academy Lesti Kejora ternyata sempat berpacaran dengan artis Denias Ismail namun keduanya tidak berjodoh dan hubungan mereka pun tidak berlangsung lama Denias Ismail sendiri adalah seorang penyanyi ia juga pernah ikut ajang kompetisi dangdut single terbarunya berjudul Mencintai Tanpa Alasan di rilis pada tahun ini yang kedua ada Hari Putra pas caputus dari Rizky The Academy Lesti Kejora sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan salah satu kontestan lidah Hari Putra Hari Putra sendiri adalah kontestan lidah 2020 dan berhasil menyabet juara tiga ajang dandut yang disiarkan Indosiar tersebut namun kedekatan Lesti dengan pedangdut asal Jambi itu tidak pernah terkonfirmasi yang ketiga ada Faul Lida dari Aceh satu lagi artis pria yang dikabarkan punya kedekatan istimewa dengan Lesti Kejora adalah jebolan kontestan dangdut ia adalah Faul Lida bahkan Faul Lida pernah mengucapkan janji akan segera meminang Lesti Kejora usai menyelesaikan studi S2 namun sayang seribu sayang sebelum Faul menyelesaikan tesisnya Lesti Kejora sudah lebih dulu sekarang dengan Rizky Bellara yang keempat ada Rizky The Academy Lesti Kejora pernah menjalin hubungan asmara dengan rekan sesama pedangdut yaitu Rizky The Academy bersama saudara kembarnya Ridho D.A jelinan asmara Lesti dan Rizky The Academy pun sudah berlangsung cukup lama keduanya berpacaran kurang lebih selama lima tahun begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf terus doakan semoga Lesti dan Rizky Bellara bahagia untuk selamanya